Pak, apa perlu menyisikan penghasilan kita di usia muda untuk mengkonsumsi suplemen herbal demi kesehatan? Oh, sangat dong. Tapi seberapa banyak orang yang punya kesadaran seperti itu? Karena biasanya kalau nggak sakit, orang jarang dan males sekali untuk melakukan yang bagus buat tubuhnya. Karena dianggap dengan kegiatan sehari-hari makan dan minum itu rasa sudah cukup. Saya masih kuat, saya tidak ada hal apa-apa. Investasi kesehatan sejak masa muda itu adalah yang terbaik untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas kesehatan kita di masa tua. Ada satu Bapak Tacima yang mengatakan, rawatlah 30 tahun lambungmu, 30 tahun loh ya, maka di 30 tahun berikutnya lambungmu yang akan menjaga kesehatan. Itu berbicara mengenai satu filosofi, bahwa apa yang kita perlakukan semenjak di 30 tahun pertama kehidupan kita, itu sangat menentukan hasil dari apa yang kita dapatkan selanjutnya. Karena kita akan menjadi satu habit, satu kebiasaan. Ini yang harus dilakukan sejak masa muda. Dari Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.